Selamat menikmati Memang itu kehidupan putra-putra bangsawan dulu itu Beliau sendiri juga membatik Dan juga itu pembantu-pembantunya abdi-abdi itu juga membatik Dan hasil dari batikan itu tidak dijual Tapi kebanyakan itu untuk dipakai sendiri Karena tiap hari ya pakai batik itu Dan kalau ada upacara-upacara ya pakai batik itu Tapi kalau dijual itu, kalau dulu loh Saya kok jarang-jarang itu Jarang-jarang melihat ya Untuk dijual itu Saya dulu juga sekolah ya Tapi kalau habis sekolah Itu lalu itu Apa? Yang melihat Tante saya mbak T Ibu saya mbak T Lalu malah kalau itu apa? Pembantu-pembantu itu seling ada yang lembur Sampai malam ya mbak T itu Jadi Dan Kalau saya sendiri itu dulu-dulunya saya itu Kalau ibu mbak T itu Yang ngengreng namanya itu Lalu saya yang nurusi Tapi lama-lama saya berminat Ngengreng sendiri Nah itu lalu itu hasilnya Seperti itu Ya Sedikit banyak itu Tiap hari Melihat dan Tahu bagaimana Itu caranya Mbak T itu Tapi kalau Memproses itu Itu di luar Di luar itu Apa? Di luar Tempatnya ibu itu Cuma mbak T Saja Waktu itu Waktu ibu saya masih Masih sugeng Itu saya kalau pakai Apa? Kain yang Tidak Klasik itu Saya dimarahi Kok pakai Kain kok Tidak ada namanya Atau Hanya seadanya saja Itu Mbak Jangan Ini namanya Mangkoro Sise Ini kalau Apa? Mangkoro itu Ojo-ono Sekoro-koro Oleh karena itu Kalau manten Pacara manten Baru saja Siraman itu Sering Ini sering dipakai Ojo-ono Sekoro-koro Mangkoro Biar tidak ada Halangan Suatu apa Yang membantik Mertua saya Itu diberikan Suami saya Waktu suami saya itu Supit Waktu suami saya Supit Jadi sudah Berapa puluh tahun Tapi setelah Anu saya Sudah pensiun Malahan Lalu saya Kok itu Lalu punya Anu Apa Sakit batuk Itu loh Tidak sembuh-sembuh Lalu saya Itu daripada Kenal Itu Apa Sumup Asap Dari Itu Apa Malam itu Kok Mungkin Tidak kuat Lalu saya Itu Wah ya Sudah Kalau gitu Sudah Tidak membatik Lagi Sampai sekarang Sudah Tidak membatik Lagi When she Wants A new Batik Skirt For an Upcoming Wedding In the Sultan's Family Ibu Bronto Diningrat Pays A visit To her Favorite Batik Maker In the Alleys Of Yogyakarta She Has Brought An old Cloth Made By Her Mother Which Is Examined By Newer Registuti The Batik Maker The Two Women Discuss The Classic Pattern Called Parijodo A Copy Of The Old Cloth Will Be Made In The Batik Workshop Owned By Wijastuti And Her Husband On The Day Of The Wedding Ibu Bronto Diningrat Enters The Palace For The Wedding Dressed In The New Batik 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 Mataram Batik Mataram A Small Company That Makes Contemporary Batik For The Indonesia Fashion Market Ibu Bronto Diningrat Daughter In Law Owns The Company I Diningrat In A Biasa Yang Tidak Bid Batik Batik Untuk Saya Sendiri Tapi Mungkin Untuk Suami Saya Ada Bid Batik Karena Kebetulan Suami Saya Keterunan Dari Kraton Masih Saudara Dengan Sultan Itu Aja Sewaktu Kecil Saya Tidak Tau Sama Sekali Tentang Batik Dan Sama Sekali Tidak Tertarik Karena Waktu Saya Tidak Bisa Tidak Apa Ya Lingkuan Saya Tidak Mendukung Untuk Mengetahui Lebih Selanjut Tentang Batik Tapi Setelah Saya Menikah Menikah Akhirnya Saya Bekerja Di Suatu Perusahaan Batik Dimana Tempat Perusahaan Yang Saya Ikut Kerja Itu Tidak Bikin Batik Sendiri Tapi Dia Hanya Pengepul Dari Situlah Saya Muncul Kecintaan Saya Terhadap Batik Terus Kecenderungan Saya Yang Paling Menonjol Di Batik Saya Adalah Warna Warna Yang Muncul Di Batik Saya Lebih Cenderung Ke Warna Yang Dove Jadi Tidak Terlalu Warna Terang Sekali Tidak Tapi Warna Yang Dove Disitu Keistimewaannya Menurut Saya Warna Yang Dove Itu Untuk Pemakaian Seperti Sarung Sama Serendang Atas Hanya Tidak Harus Sama Persis Dan Saya Ngambil Warna Tanah Jadi Tidak Terlalu Menonjol Warna Merah Biru Hijau Jadi Warna Warna Tanah Inspirasi Saya Saya Dari Apa Saya Melihat Setelah Adanya Perkembangan Batik Mulai Pakai Apa Warna Warna Alami Sehingga Saya Menemukan Warnanya Sangat Menarik Sekali Akhirnya Tidak Semua Batik Saya Dari Warna Alam Itu Tidak Tapi Saya Komben Dari Pewarna Kimiawi Saya Campur Dengan Warna Alam Sehingga Dapat Menghasilkan Sesuatu Yang Lain Daripada Yang Lain Untuk Pangsa Pasarnya Saya Cenderung Menengah Ke Atas Sehingga Saya Banyak Memakai Bahan Dari Sutra Sutra Sendiripun Ada Berbagai Macem Tetapi Yang Saya Ambil Disini Lebih Cenderung Sutra ATBM ATBM Artinya Sutra Alat Tenun Bukan Mesin Jadi Memang Ditenun Sehingga Tenunan Itu Akan Menghasilkan Motif Motif Kecil Yang Ada Dalam Material Sutra Itu Selama Ini Saya Aktif Di Pameran Baik Di Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Tetapi Untuk Customer Saya Yang Saat Ini Justru Yang Terbesar Adalah Customer Jakarta Jadi Selama Saya Keliling Untuk Pameran Pengalaman Yang Saya Rasakan Belum Ada Customer Saya Yang Mengalahkan Customer Jakarta Perbedaannya Banyak Sekali Dulu Itu Batik Itu Seperti Itu Semuanya Itu Cerba Halus Dan Ceceknya Apa Itu Kan Bisa Hidup Gitu Kalau Sekarang Itu Ceceknya Itu Kok sering Tidak Tidak Bisa Hidup Gitu Ada Sering Yang Dembel Ada Yang Itu Kalau Sekarang Itu Kok Kok Saya Lihat Dimana Mana Itu Kok Tidak Ada Batik Yang Seperti Dulu Itu Kok Tidak Ada Gitu Sehingga Sampai Saat Ini Saya Justru Bisa Menghasilkan Karya-karya Batik Dimana Batik Saya Mungkin Tidak Apa Ya Tidak Sesuai Dengan Pakem Yang Ada Untuk Batik Batik Seperti Corak-corak Tradisional Yang Dulu Karena Batik Saya Mengarah Ke Apa Ya Tradisional Tapi Saya Mix Saya Campur Dengan Dengan Apa Unsur Ada Abstrak Terus Antara Motif-motif Yang Paken Saya Campur Jadi Seperti Kayak Gado-gado Jadi Semua Ada Disitu Semua Motif Ada Disitu Ya Silahkan Kalau Mau Itu Ya Modifikasi Apa Itu Silahkan Tapi Jangan Sampai Yang Kuno-kuno Itu Tidak Diketahui Lagi Gitu Loh